Hai hai selamat datang di channel hiburan populer Setampil di panggung atau acara televisi, setiap artis tentu berusaha tampil sebaik mungkin. Namun berbagai insiden yang berujung memalukan bisa saja dialami siapapun, bahkan oleh artis besar sekalipun. Mau tahu sejumlah kejadian yang bikin tengsin bintang Hollywood? Kamu cek deh 10 kejadian memalukan yang dialami artis Hollywood berikut. Tapi sebelum nonton, silahkan arahkan jempolmu buat tekan tombol subscribe dan bell notifikasi channel ini untuk update konten terbaik lainnya. Katy Perry Saat menjadi juri American Idol musim 2018 lalu, Katy Perry seolah sengaja membuat dirinya ditertawai dunia. Saat itu tak ada satupun penonton termasuk Lionel Ricky dan Luke Bryan yang menyadarinya hingga ia berteriak, Ya ampun celana kurobek. Hal itu terjadi sesaat setelah pemenang American Idol, Maddie Poppy, menyanyikan lagu Bubbly. Eh bukannya kikuk atau panik, Katy malah memamirkannya pada penonton. Yang panik justru teman jurinya yang berusaha menutupi. Wah, keren ya Katy bisa mengelola kecelakaan kecil yang tak terduga menjadi sebuah humor cerdas. Demikian dihimpun dari situs Good Housekeeping. Candle Jenner Candle Jenner Saat menjadi salah satu presenter Billboard Music Awards 2014, bintang Keeping Up With The Kardashians, Candle Jenner mempermalukan dirinya saat tidak bisa membaca dengan baik papan telepronter. Dikutip dari Huffington Post, saat itu ia harusnya memperkenalkan band asal Australia Five Seconds of Summer, tapi ia malah hampir menyebut One Direction. Padahal itu tinggal dibaca aja loh. Belakangan ia mengakui kalau tidak begitu pandai membaca. What? Cantik sih? Tapi kok... Jennifer Lawrence Sepertinya tak ada nasihat yang lebih bijak buat Jennifer Lawrence selain hati-hati melangkah. Mungkin kejadian memalukan yang paling diingat adalah saat ia terjatuh sesaat sebelum ia menerima Piala Oscar sebagai aktris terbaik pada 2013. Namun rupanya insiden terjatuh telah terjadi padanya beberapa kali. Misalnya saat karpet merah Oscar 2014 baru keluar dari limonya saja, Lawrence sudah langsung terjatuh di depan publik. Nah, saat promosi film The Hunger Games, Mockingjay Part 2 di Spanyol ia kembali terjatuh di karpet merah. Demikian disebutkan CNN Indonesia. Oli Mers Acara Graham Norton yang terkenal sering membongkar aib para artis Hollywood, kini sukses membuat pemenang kedua X Factor 2009, Oli Mers bersemu merah di hadapan bintang lainnya Mila Kionis. Bagaimana tidak? Seperti disebutkan lawan digital spy, Norton memperlihatkan tweet Oli yang menulis Oli naksir berat pada Mila Kionis. Gak sampai di situ, Oli juga menulis kalau Mila adalah wanita yang paling tepat untuk melahirkan anak-anaknya. Waduh, jadi thanksin nih. Adel Diberitakan liputan 6, penyanyi asal Inggris Adel harus menahan mau dan minta maaf ke penonton saat ia mengalami kendala teknis di atas panggung Grammy Awards 2017. Kesalahan yang terdapat pada sound system terjadi saat Adel akan menyanyikan lagu untuk mendiang George Michael berjudul Fast Love. Ia terpaksa berhenti bernyanyi dan meminta maaf pada hadirin dan meminta band pengiring untuk mengulang. Eva Longoria Bintang Desperate Housewives mengalami malfungsi baju saat tampil dalam Let's Show with David Letterman pada April 2011. Diberitakan Fox News, saat itu ia menggunakan taksedo tanpa dalaman. Aktris seksi ini tengah membicarakan debut buku memasaknya Eva's Kitchen, Cooking with Love for Family and Friends, saat salah satu kancing jaket Eva terlepas, hingga membuat bagian itu terbuka berkali-kali dan hampir memperlihatkan dadanya. Sayangnya, tak ada yang bisa dilakukan kru karena ini adalah siaran langsung. Ariana Grande Ketika Ariana Grande mengumumkan penampilan Bad The Weekend di atas panggung Grammy Awards 2016, ia melantarkan sebuah lelucon garing yang tidak dipahami oleh para tamu. Disebutkan CNN Indonesia, bukannya bercanda ia malah terkesan meremehkan dengan berkata, bagaimana mungkin penampil berikut ini bisa mendapatkan tujuh nominasi, termasuk album terbaik dan lagu terbaik, Ujar Grandi. Sambil bertanya kepada pengunjung, wah, sepertinya penyanyi Seven Rings ini harus geladi humor lagi deh. Sarah McDonald's Model playboy Sarah McDonald's mengalami malfungsi baju yang bikin geleng-geleng. Disebutkan situs Yahoo Entertainment, selama wawancara di The Late Show with Stephen Colbert, Sarah menghabiskan seluruh wawancara dengan Kiku sambil terus mengangkat atasannya yang melorot, sementara Colbert duduk tak nyaman. Bahkan saat Sarah mencoba mengajari Colbert bersuah foto, ia tidak dapat melakukannya dengan benar. Colbert yang risih akhirnya memberi Sarah kertas untuk menutupi daerah sensitifnya. Megan Treiner Pelantun lagu All About The Best, Megan Treiner, pernah tidak dapat mengontrol gerakannya sehingga dia terjatuh saat bernyanyi di acara Jimmy Fallon Tonight Show. Treiner terjatuh beberapa menit menjelang lagunya berakhir. Awalnya dia ingin memutar badannya, namun karena keseimbangan badannya tidak terjaga, ia pun terjatuh. Untung saja, Jimmy Fallon menutupi kecanggungan itu dengan ikutan berbaring yang membuat penonton bertepuk tangan. Maria Carey Ternyata juga tak keluput dari kejadian memalukan. Diinfokan pop Bella, Maria memberi kesan yang melekat banget di acara Clark's New Year Rocking Eye 2017 bersama Ryan Secrets. Pasalnya saat tampil bernyanyi di acara khusus untuk menyambut tahun baru tersebut, Maria ketahuan lip-sync. Dan semua netizen pun membicarakan tragedi ini dan menyayangkan ketidakprofesionalan seorang pop diva ini. Wah, makan honor buta dong, Mbak Maria. Karena insiden tak terduga yang berbuah malu bisa saja terjadi kapanpun, maka hampir pasti sang artis atau sang partner bisa mencairkan kecanggungan semisal Katy Perry dan juga Jimmy Fallon yang bisa menangani masalah dengan sangat cerdas. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Klik like, share, dan tuliskan komentarmu. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax